Benarkah petinggi PSIS Semarang dikaitkan menjadi pengganti Azrul Anandab? Sebelum lanjut jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini. Seperti diketahui, Azrul Anandab telah memutuskan untuk mundur dari jabatan SEO Persebaya Surabaya pada Jumat lalu. Meski telah mundur, tetapi anak dari Dahlan Iskan itu masih akan bertanggung jawab hingga Liga 1 berakhir. Sosok pengganti Azrul Anandab di Persebaya Surabaya pun masih belum diketahui hingga saat ini. Kabar beredar, petinggi PSIS Semarang, Junianto dikaitkan sebagai sosok pengganti Azrul Anandab. Isu tersebut muncul usai putranya yaitu Fardan Nandana menyebutkan bahwa Junianto telah ditunggu oleh para bonek. Ditunggu bonek di Sutosbes, tulis Fardan Nandana melalui Instagram resminya. Belum diketahui apakah maksud dari kalimat yang diunggah oleh Fardan Nandana itu. Tetapi bonek sudah menyerbu akun Junianto maupun Fardan untuk mengambil alih Persebaya Surabaya. Serbuan bonek itu diketahui dari kolom komentar Instagram. Dan berikut cuplikan beberapa komentar bonek. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!